Nah, terkait dengan perlindungan wartawan, karena kita tahu bahwa ada TV Shalom yang rombongan gurunya yang ingin bikin liputan, kemudian dibajak dan kemudian dibunuh ya, titikan. Menurut saya, ini yang harus kita cermati, bagaimana orang yang sudah bertugas, jelas dia wartawan, dia tidak melawan ketika ada aksi kejahatan itu, tapi kemudian ditikan dan dibunuh. Nah, menurut saya harusnya ada pasal-pasal pemberatan minimal dimasukkan itu di dalam bentuk jumto Undang-Undang 40 tahun 1999, yaitu penghalang-halangan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 1999, bahwa orang yang menghalang-halangi, orang yang melakukan tugas jurnalistik, apalagi sampai membunuh, harusnya ada unsur pemberatan, apakah itu dalam bentuk genda, ataukah bidana kurungan, karena disebut bidana kurungannya 2 tahun, dendanya 500 juta. Nah, menurut saya nanti kalau tugas polisi, kalau menemukan tersangkannya dan berhasil menangkap dalam proses penyidikan dan nanti penuntutan oleh kejaksaan, bisa dipuat pasal perlapis dan dimasukkan unsur pemberatan ini. Saya kira itu bagian dari prinsip perlindungan kepada profesi jurnalis di Indonesia.